Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau bikin tutorial cara melepas lampu LED atau papan LED reflektor Yamaha Brigo seperti apa videonya yuk kita ikutin terus cara pembongkaran dan pemasangannya langkah pertama yaitu dibuka dulu mica reflektornya kemudian setelah mica reflektor reflektor terbuka baru dibuka baut setelan tinggi rendahnya reflektor setelah itu baru pengunci pivotnya kita buka menggunakan obeng min dan kunci L oke kita buka mica nya dulu dan prosesnya kita langsung percepat selamat menikmati 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 rambuka reflektor nya juga ini sangat simple sekali ya jadi ini perlu di kendorin dulu pakai kunci 8 kunci 8T atau kunci 8 biasa kemudian setelah ini di kendorin bagian pengunci pivotnya sini ini cukup ditekan pakai obeng min atau pakai tang cucut juga bisa Oke langsung kita praktek cara buka reflektor nya ini setelan lampunya ini bisa dibuka pakai tang kunci 8 atau pakai obeng plus jadi kalau pakai obeng plus itu yang perlu dibuka yaitu caranya kayak gini ini dibuka dari bawah ini dimasukkan dari bawah terus diputar ke kanan ini diputar ke kanan nah ini secara otomatis setelahnya setelahnya akan muter ke kiri nah nih kelihatan ya Nah temen kalau nggak mau mau lama saya biasa enakan pakai kunci 8 jadi saya pakai kunci 8 aja ini puter ke kiri atau berlawan dengan putaran arah jarum jarum cara ngendorinya ini buat jalan lampu ya kalau diputar ke kiri otomatis lampu sorot lampunya waktunya untuk perigo sendiri karena di setelahnya di bawah untuk motor yang setelahnya di atas itu kalau diputar ke kiri dia makin nunduk bukan makin bukan makin naik jadi kebalikannya kalau setelahnya di bawah diputar ke kiri makin makin naik kalau setelahnya di atas diputar ke kiri setelahnya makin nunduk setelah setelahnya kendor atau bagian sininya sudah lepas nah ini sudah lepas tinggal yang bagian sini ini dibantu pakai kunci L juga untuk yang bagian sininya karena eh nyaputnya ke susah jadi pakai kunci L kayak gini nah setelah ini masuk bagian sini tekan nah ini tinggal tarik nah begitu juga untuk bagian sini yaitu ini setelah ini nya masuk ini bagian sini yang belakangnya kan belum nah ini pakai kunci L kayak gini terus diungkit ke dalam tep terus reflektor diangkat nah diangkat ini tetep enggak oke reflektor sudah terlepas tinggal diambil Hai nah untuk melepas PCB nya sangat mudah sekali ya temen-temennya itu cukup pakai obeng plus tinggal buka tangkiri nih kayak gini nih lepas ininya pakai tang spi bisa nah ini tinggal tarik nah ini kapan PCB LED sudah terbuka nah ini penguncinya jadi reflektor bawahnya dia ngikut sama reflektor atas atau nggak gabung terpisah ya Jadi ini mesti ditarik untuk kalau untuk lepas PCB nya karena PCB nya gabung sama reflektor bawah jadi reflektor bawah ditarik yaitu dengan cara clipnya yang ini ini kita tekan sini nah tekan sambil tarik ini sama oke sudah terlepas di untuk reflektor bagian atas kayak gini nah ini untuk reflektor bagian bawah ini ini kayaknya untuk lampu tembak nah ini papan PCB nya kayak gini di atas bawah ada LED nah ini LED nya 2 piece itu untuk lampu dekat dan ini untuk lampu jauh cara masangnya juga sangat sederhana sebenarnya nah setelah ini terpasang tinggal bagian reflektor yang bawah ini kan ngadepnya ke sini ini juga sama yang bawahnya juga sama dihadepin ini posisi titiknya harus pas nah kanan kiri nah ini setelah pas tinggal di dorong nah ini juga harus pas nih setelah pas semua tinggal dorong udah otomatis kunci dan jadi sisanya tinggal dipasang kembali bautnya bautnya 3 piece nah sudah selesai tinggal pasang ke reflektor oke jadi kayak gitu ya temen temen cara pasang bongkar pasang reflektor nya sekarang kita pasang dulu oke oke gitu ya temen temen kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke